Intro Hello, you again. Welcome to Breakout, people. Yes, with me, Gaindra Warin. And me, Boy Willy, y'all. Dan hari ini kita pastinya bakalan kasih kalian rekomendasi tempat hangout buat weekend kalian nih, guys. Sekalian kita bakalan bacain update musisi dalam negeri dan juga mancanegara. Adipin Pop Warner hari ini loh. Iya dong, tentunya. Dan kita lagi ada di OMG nih loh. Jadi ini ada di Sumorekon Mall, Bekasi. Ini tuh tempatnya instagramable banget buat kalian yang cari spot foto buat foto-foto. Ini keren banget. Dan OMG Room sini dibuka setiap hari. Mulai dari tanggal 18 April sampai 18 Agustus 2019. Mulai dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Dan di dalam ini ada kurang lebih 12 ruangan nih, Kak Boleh. Yang cocok banget buat media si feeds instagram kalian. Masuknya. Yuk. Let's go. Let's go. Let's go. Dan di tournya kali ini Westline akan comeback nih, Kak Boi. Dengan single yang berjudul Better Man. Sekaligus mereka juga bakal preview album barunya yaitu Spectrum. Dan Westline ini akan menyanyikan beberapa single hits mereka. Termasuk. Wah, good swear it again. Lying without wings and you wait-nya. Dan di Indonesia ini mereka kontaknya tanggal 6 dan 7 Agustus. You know what? I love Westline. Oke kalau gitu next ada kabar gembira nih buat penggemar Blink-182. Jadi selain pengumuman tour bersama Lil Wayne. Bentang Rockstar ini telah merilis sebuah single baru yang berjudul Blame It On My Yacht pada 8 Mei lalu. Lagu ini namanya bakal masuk dalam album baru mereka. Dan lirik lagu Blame It On My Yacht ini sebenarnya tentang mengenang masa-masa muda. Dan lagu ini pun dibawakan dengan ceria. Dan ini tuh berakhir dengan harapan akan masa depan yang curah. Ngomong-ngomong soal harapan dan masa depan yang cerah. Nah buat kalian yang merasa hidup kalian kurang cerah. Jangan khawatir kita akan ada breakout curhat. Nanti kita bakalan curhat bareng sama kalian. Buat kalian yang mau curhat dan dapet solusi sekaligus. Langsung aja mention ke Twitter-nya kita. Jangan lupa cantumin hashtag breakoutcurhat. We'll be back.